Hai co-friends, kita akan mencari keliling daripada bangun berikut, di mana kita ketahui jika segitiga kita akan jumlakan seluruh sisi-sisi di luarnya, maka sisinya kelilingnya adalah AC ditambah AB, ditambah dengan BD, tambah DE, tambah EF, kemudian ditambah dengan CF. Kita belum tahu panjang dari CF. Kita akan gunakan segitiga siku-siku dengan teorema Pitagoras. Jika ini A, ini B, ini C, maka A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita akan gunakan segitiga DEF, maka DE kuadrat ditambah dengan DF kuadrat akan sama dengan EF kuadrat. Masukkan 10 kuadrat ditambah dengan DF kuadrat sama dengan 26 kuadrat. Ini 100, kemudian ditambah dengan DF kuadrat akan sama dengan 26 kuadrat, yaitu 676. Maka DF akan sama dengan akar dari 676 kurang 100, dan DF akan sama dengan akar dari 576, dan kita akan dapatkan panjang DF adalah 24 cm. Kita lihat di sini, DF 24, maka panjang CF akan sama dengan, karena ada tanda sama, maka 24 kita bagikan 2, yaitu 12 cm. Di sini 12 cm, ini juga 12 cm. Dengan demi kelilingnya akan sama dengan, 20 ditambah dengan 12, kemudian ditambah dengan 4, ditambah dengan 10, ditambah dengan 26, kemudian ditambah dengan 12. Maka kita akan dapatkan yaitu totalnya 84 cm. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.